Musim kemarau, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang merupakan salah satu daerah terdampak. Beberapa sumber air mengering sehingga warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Selain mengering, beberapa sumber air di kelurahan ini juga payau karena lokasi tidak jauh dari daerah pesisir. Di saat musim kemarau, warga biasanya membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, warga biasanya juga memanfaatkan sumur tua yang berada di area tempat Ziarah Sheikh Abdul Wafa, Kesultanan Banten, meski di musim kemarau, sumur ini tidak pernah mengering. Sumur ini sangat membantu empat kampung dekat area Ziarah. Dasarnya bukan top para pejarah yang diantar salah satunya, yang di luar situ adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Yang saat ini, yang kalau di musim kemarau itu, itu bukan dari satu kampung, dua kampung. Dari beberapa kampung juga. Pak, iya kering. Kalau musim kemarau, susah air. Susah air ya, Pak? Iya. Ini satu-satunya sumur yang terisi itu di sini doang, Pak? Di sini doang, Pak. Yang lainnya, Manggadau. Oh, digunakan untuk berapa kampung, Pak? Ini dari kampung Kebasiran, Manggerong, terus Kemayungan Setu. Sekitar empat kampung. Ini air bisa digunakan untuk apa aja, Pak? Iya, buat masak juga, Pak. Buat mandi, buat nyuci. Bapak, dari kapan, Pak? Udah mulai kering gitu, Pak? Udah sekitar satu bulanan kalau tahun ini. Kemarau di wilayah Kota Serang Utara sudah sebulan terakhir terjadi. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Selamat menikmati.